Halo teman-teman, welcome to my channel Ini saya berada di camping playa Tropicana di Spanyol Dan sekarang kami akan makan malam Makannya pate pakai bami dan sambal Tentu saja pakai saus kacang Masaknya gotong royong dengan suami Saya memasak bumbu kacang dan bami Dan suami bagian bakar sate Kegiatan memasak di camping adalah Kegiatan yang paling saya sukai pada saat camping Karena dilakukan di tengah alam Dengan menggunakan peralatan apa yang ada Tapi toh tetap bisa makan dengan nikmat Rasanya berbeda saat memasak dan makan di rumah Nah, makanannya sudah selesai Dan sekarang waktunya makan Mari makan teman-teman Sambil makan, di video ini saya ingin bincang-bincang Tentang fenomena pamer kemewahan Atau barang-barang bermerek di sosial media Perilaku ini sering disebut dengan istilah Flexing atau show off Terakhir yang heboh Berita di Indonesia ketika dua anak muda Pelaku flexing ini Akhirnya mendekam di penjara Saya tinggal di Eropa Tepatnya di Belanda Sebagai orang yang sudah lama tinggal di Eropa Saya jarang sekali melihat orang Eropa Yang pamer kekayaan di sosial media Orang-orang di Eropa yang pamer Barang-barang bermerek di sosial media Biasanya justru pendatang dari luar Eropa Kalau kita lihat orang-orang yang antri Di toko tas bermerek di Paris Mereka umumnya adalah pembeli dari Asia Kita sering melihat orang-orang bergaya Seperti orang kaya Gemar memamerkan barang-barang bermerek di sosial media Mereka seolah berusaha Meyakinkan orang bahwa mereka benar-benar tajir Sayangnya Semakin mereka berusaha Meyakinkan bahwa mereka itu orang kaya Semakin menguatkan kesan Bahwa mereka ini adalah Orang-orang sok kaya Artinya bergaya seperti benar-benar orang kaya Pengguna sosial media Umumnya tidak bodoh Mereka tahu Orang yang benar-benar kaya Biasanya malah tidak butuh pamer Untuk meyakinkan orang Seberapa mahal barang-barang mereka Atau seberapa mewah gaya hidup mereka Saya sebagai mana orang yang tinggal di Eropa pada umumnya Kerap pergi berlibur Tapi pergi berlibur Juga berlibur ke negara lain Bukanlah sesuatu yang mewah di Eropa Hampir setiap orang Eropa Mampu melakukan ini Di Eropa orang tidak perlu kaya Setiap orang bisa berlibur Baik berlibur di negara sendiri Maupun berlibur ke negara lain Umumnya ini terjangkau bagi dompet mereka Tinggal pilih Ketempat wisata mana yang disukai Apakah ini artinya Orang Eropa itu banyak duit Tidak berarti begitu Tapi setiap orang Eropa Barat umumnya Khususnya yang tinggal di Belanda Seperti saya Orang Eropa itu umumnya Menerima tunjangan liburan Sehingga bukan orang kaya pun Bisa berlibur kemana-mana Berlibur bukanlah kemewahan di Eropa Tapi memang dianggap kebutuhan Itu sebabnya Setiap pekerja biasanya menerima tunjangan liburan Setelah bekerja berat Ataupun menjalani rutinitas sehari-hari Mereka butuh selingan sebagai hiburan Agar kesehatan mental tetap terjaga Salah satu caranya adalah melalui berlibur Berlibur Tentu saja berlibur bukan satu-satunya cara Untuk memperoleh hiburan dan ketenangan Tapi karena cara ini mudah terjangkau oleh kondisi ekonomi orang Eropa Maka liburan menjadi pilihan mereka Banyak orang di Eropa Yang tidak peduli dengan barang-barang mewah Yang penting Kebutuhan sandang, pangan, papan, jaminan kesehatan Bisa terpenuhi dengan layak Ditambah satu lagi yaitu bisa berlibur Ini saja sudah cukup Orang Eropa biasanya tidak menggubris Dan tidak menaruh perhatian terhadap gaya pamer kemewahan di sosial media Mereka umumnya tidak antusias dan tidak terkesan terhadap orang-orang yang pamer barang bermerek Kata mereka Apa pentingnya mereka mengetahui hal itu Orang di Eropa umumnya hidup cukup Tapi hidup cukup ini bukan berarti kaya Orang Eropa umumnya tidak kaya raya Pemerintah mengatur kesejahteraan rakyat Tapi rakyat juga harus membayar pajak yang tinggi Dari segi sosial ekonomi Umumnya kondisi orang di Eropa hampir sama Tidak ada jurang yang lebar antara yang kaya dan yang miskin Itu sebabnya mereka tidak mudah silau dengan gaya hidup mewah Yang penting hati senang, hidup tenang dan damai Ini saja sudah cukup memberi kebahagiaan Dan kebahagiaan itu tidak perlu diperoleh melalui hal-hal yang mewah Tidak perlu melalui liburan mahal Lihat saja contohnya Channel-channel di Youtube yang memperlihatkan keseharian hidup dari orang-orang di desa Dan mereka orang desa yang sederhana ini Begitu banyak meraih subscriber dan simpati penonton Kalau selebriti kaya raya dengan segala kemewahannya meraih banyak penonton Itu adalah hal biasa Tapi orang-orang desa sederhana meraih banyak penonton Ini adalah hal yang luar biasa Apa rahasianya? Rahasianya adalah mereka berhasil membuat penonton merasa senang Karena orang bisa merasakan pancaran kebahagiaan itu dalam kesederhanaan mereka Ini sangat menarik Karena kesederhanaan mereka justru menyebarkan kebahagiaan bagi orang lain Berlomba-lomba pamer kemewahan Merasakan adanya desakan untuk menunjukkan kekayaannya melebihi dari yang lainnya Adalah tanda batin yang tidak tenang Orang-orang seperti ini merasa insecure Merasa dirinya belum aman Kalau dunia belum mengetahui betapa kayanya mereka Dan batin yang tidak tenang adalah pancaran ketidakbahagiaan Setiap orang tidak hanya butuh bahagia Tapi juga butuh hidup tenang Dan kalau kebahagiaan dan ketenangan itu bisa didapatkan Maka jiwa dan raga pun menjadi sehat Dan jiwa raga yang sehat adalah kemewahan yang sesungguhnya Terima kasih sudah nonton video ini Sampai jumpa di video selanjutnya